Elang terbang di dataran luas jilid 16. Bak penamblas. Pedang pemutus SUKMA, manusia putus-usus bukan, cuim seolah tidak mendengar kalau di balik ucapan itu terselip nada sindiran, tapi tak ada salahnya kau periksa dulu tangan milikmu, coba periksa apa benar di atas tanganmu telah muncul mulut luka kecil seperti bekas gigitan lebah beracun. Kalau mulut luka itu belum terjadi perubahan, mungkin kau masih tertolong, aku masih tertolong? Siapa yang akan menolongku asal kau bersedia tetap tinggal di sini, setiap orang tentu bersedia menolongmu, kepercayaan Siau Hang terhadap Yang Kong tampaknya sudah mulai goyah, tak tahannya membalikan badan, menghadap ke arah cahaya rembulan yang baru muncul dan menjulurkan tangannya yang pernah digenggam Yang Kong. Baru saja tubuhnya berputar, tujuh titik cahaya bintang yang amat tajam telah memancar keluar dari tangan kiri cuim, cahaya tajam yang bukan dilancarkan oleh kekuatan pergelangan tangan, tapi dilontarkan dari dalam sebuah tabung dengan pegas yang sangat kuat biarpun banyak jenis senjata rahasia yang digunakan orang persilatan, namun Toh Beng Jit Seng Ciam, jarum tujuh bintang pencabut nyawa, tetap merupakan jenis yang paling menakutkan. Berak, begitu pegas dilepas, pedang besi di tangan kanan cuim kembali melancarkan sebuah tusukan kilat. Gerak tangannya sudah tidak selambat tadi lagi, begitu pedangnya ditusukan ke muka, Cahaya pedang yang berkilauan telah mengunci mati seluruh jalan mundur Xiao Hong. Pada saat itulah dia seolah telah berubah menjadi seorang yang lain, dari seorang jago pedang yang berilmu biasa telah berubah menjadi jago pedang yang maha dasyat. Seandainya sejak awal dia telah menggunakan ilmu pedang semacam ini, dapat dipastikan Xiao Hong tak akan sanggup menghindarkan diri. Tapi sekarang dia telah mencabih hancur rasa percaya diri Xiao Hong. Siapapun orangnya, bila mengetahui dirinya telah dihianati sahabat yang paling dipercaya, perasaannya pasti akan jatuh, sedih dan pedih, apalagi waktu itu Xiao Hong sedang memeriksa mulut luka di tangan sendiri. Bukan satu pekerjaan yang mudah untuk memeriksa sebuah mulut luka selembut ujung jarum di bawah sinar rembulan yang redup. Dia telah memusatkan seluruh pikirannya ke tangan sendiri, rasa percaya dirinya telah hancur, perasaan dan emosinya telah runtuh penuh kepedihan, bagaimana mungkin serangan pedang itu dapat dihindari begitu melancarkan tusukan maut, Chu Im telah memperhitungkan bahwa Xiao Hong pasti mampus. Seandainya Xiao Hong benar-benar percaya kepada ucapan Chu Im, benar-benar memeriksa apakah tangannya terdapat mulut luka atau tidak, dapat dipastikan dia tentu mampus. Tapi dia tidak mati, karena dia menaruh rasa percaya penuh terhadap Yang Kong, rasa percaya seorang terhadap manusia lain. Karena kepercayaannya terhadap Yang Kong tak mungkin bisa digoyahkan dan dihancurkan hanya dikarenakan beberapa patah kata orang lain, oleh karena itu dia tidak mati. Terhadap serangan pedangnya itu, Chu Im mempunyai keyakinan untuk berhasil, dia pun yakin benar dengan kemampuan jarum tujuh bintangnya. Oleh karena itu begitu pedangnya melancarkan tusukan, dia telah menggunakan seluruh tenaga yang dimiliki, hanya teringat untuk menyerang tapi lupa untuk bertahan. Walaupun tusukan pedang itu sangat ganas dan dasyat, tapi sayang terdapat titik kelemahan, terdapat bagian serangan yang terbuka. Dia sangka seluruh jalan mundur Xiao Hong telah tertutup, tapi sayang dia seolah melupakan sesuatu, lupa kalau Xiao Hong masih punya sebuah jalan lagi yang bisa dia lakukan, menggunakan serangan untuk bertahan, menyerang masuk melalui titik kelemahannya, mengancam jantungnya, menyerang nadi kematiannya dan menerjang pusat pertolongannya. Xiao Hong tidak membunuh mati Chu Im. Mula-mula dia bacok dulu pergelangan tangan Chu Im yang menggenggam pedang, kemudian menyelingap masuk ke posisi kosong musuh dan menyodok iga lawan dengan sikutnya, bersamaan jari tengah, jari terunjuk dan jari kelingkingnya menyodok ke muka, mencengkeram tenggorokan orang si Chu itu. Semua bagian yang diserang adalah tempat mematikan, dalam keadaan begini mau tak mau Chu Im harus menghindar untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba kelima jari tangan kanan Xiao Hong berubah jadi cakarelang, dia cakar wajah Chu Im, mencongkel biji matanya sementara telapak tangan kirinya membabat bahu kanan orang itu. Bila bahu kanan terhantam telak, miscaya pedang besi itu akan terlepas dari genggaman. Menggunakan kesempatan itu Xiao Hong rebut senjata musuh, di antara kilauan cahaya pedang, tahu-tahu ujung senjata itu telah menempel di atas tenggorokan Chu Im. Akan tetapi dia tidak membunuh lawannya. Aku tak membunuhmu karena kau meskipun bukan sahabatku, namun bukan juga musuh besarku, ujar Xiao Hong, kau ingin membunuhku pun karena suatu masalah, kau anggap hal ini harus dan wajib kau lakukan, Chu Im yang berada di bawah todongan pedang masih tetap berdiri tenang, tak tahan ia bertanya juga kepada Xiao Hong, kau benar-benar percaya kalau Yong Kong tak berakal mencelakaimu. Aku percaya mengapa kau begitu percaya kepadanya karena dia belum pernah membohongi aku, jawaban Xiao Hong amat sederhana. Tiba-tiba Chu Im menghela nafas panjang, aku sangat kagum kepadamu, kau memang seorang sahabat sejati, puji Chu Im, tapi sayang semua sahabatmu belum tentu merupakan sahabat sejati, oleh karena itu ku anjurkan kepadamu lebih baik cepatlah pergi dengan membawa pedangku itu, aku tidak menghendaki nyawamu, kenapa harus membawa pergi pedangmu karena dalam waktu singkat kau bakal menggunakannya, mungkin bukan untuk membunuh orang, lalu digunakan untuk apa Chu Im menatap wajah Xiao Hong, tiba-tiba sinar matanya menunjukkan perubahan yang sangat aneh, lewat lama kemudian baru ujarnya, pedang ini seperti pedang lainnya, kecuali bisa dipakai untuk membunuh orang. Benda ini pun masih memiliki kegunaan lain, apa kegunaan itu untuk bunuh diri, kembali Chu Im menghela nafas, bagaimanapun bunuh diri paling tidak jauh lebih enak daripada mati di ujung pedang orang lain, belum sempat Xiao Hong buka suara, tiba-tiba dari balik kegelapan terdengar seseorang berkata dengan suara dingin, sekalipun dia akan bunuh diri, tak perlu memakai pedangmu, dia sendiri memiliki pedang, pedangnya jauh lebih tajam daripada pedangmu, tiba-tiba terlihat sekilas cahaya pedang berkelebat dari balik kegelapan, lalu terlihat sebilah pedang melesat, seakan-akan muncul dari luar angkasa, langsung menancap di bawah kaki Xiao. Hang cahaya pedang berhawa dingin dengan di ujung senjata seolah terdapat sebuah mati elang yang buas dan menyeramkan sedang menatap dingin ke arahnya, itulah pedang mata iblis miliknya. Selama ini pedang itu disimpan poeng dan Xiao Hong belum pernah menyinggungnya lagi, dia seakan sudah melupakan kehadiran pedang itu. Tapi kini pedang miliknya telah kembali, tentu saja bukan datang dari luar angkasa. Pedang itu meluncur dari tangan seseorang. Begitu Xiao Hong berpaling, dia pun melihat orang itu, metle, tajam seperti elang, berbaju putih seperti sukna gentayangan dan berdiri tegak bagai sebuah bukit karang. Orang ini tak lain adalah poeng. Xiao Hong segera merasakan hatinya seakan tenggelam. Ternyata orang terakhir yang akan mengantar kepergiannya adalah poeng. Pedang yang diserahkan cuim kepadanya memang bukan dipakai untuk membunuh orang lain, di bawah ujung pedang poeng, pada hakikatnya dia sama sekali tak punya peluang. Sebetulnya mereka berdua sudah merupakan sahabat yang sangat akrab, tapi sekarang mereka telah berubah jadi dua manusia dari dunia yang berbeda. Tiba-tiba Xiao Hong tertawa, selama hidup belum pernah dia tertawa sesedih dan sepedih ini. Sungguh tak ku sangka kau pun akan datang mengantar kepergianku, kata Xiao Hong, kalau memang kau berniat mengantar kepergianku, buat apa kau kembalikan pedang itu kepadaku karena pedang itu sesungguhnya memang milikmu, suara poeng sama sekali tak berperasaan, kau seharusnya masih ingat apa yang pernah ku katakan kepadamu, aku tak pernah mau barang milik orang hidup, tentu saja Xiao Hong masih ingat. Mungkin pada hakikatnya poeng belum pernah menerima benda apapun darinya. Pedannya, persahabatannya, tak satupun yang pernah dia terima. Kembali poeng berkata, sekarang kau sudah memiliki pedangmu sendiri, kenapa tidak segera kau kembalikan pedang di tanganmu itu kepada cuim? Xiao Hong mengembalikan pedang itu kepada cuim, kain pembalut gagang pedang berwarna hijau telah basah kuyuk oleh peluh dingin. Tiba-tiba poeng tertawa dingin lagi. Hingga sekarang mengapa kau belum pergi? Apakah ingin melihat aku membunuhnya? Perkataan ini ditujukan kepada cuim. Terpaksa cuim beranjak pergi, sekalipun tak ingin namun mau tak mau terpaksa dia harus pergi juga. Tiba-tiba Xiao Hong tertawa dingin. Mengapa dia harus pergi tanyanya kepada poeng, sewaktu kau membunuh orang, mengapa takut dilihat orang lain dia tidak menunggu jawaban poeng, sebab dia tahu poeng tak akan menjawab pertanyaannya itu. Dia telah mencabut pedangnya. Sudah banyak tahun pedang ini mengikuti Xiao Hong, setiap kali menggenggam gagang pedang itu, selalu timbul perasaan yang aneh, seolah sedang menggenggam tangan seorang sahabat karib saja. Tapi ketika ia menggenggam pedang itu sekarang, perasaannya seperti sedang menggenggam tangan sesosok mayat, tangan jenazah yang sudah dingin dan kaku, seakan menggenggam tangan sahabat yang telah mati untuk terakhir kalinya. Itulah perasaan seseorang yang belajar pedang, menggenggam pedang untuk terakhir kalinya. Seandainya ia bersedia tetap tinggal di sini, seandainya dia bersedia tetap meninggalkan pedang itu di tanah, poeng tak bakal turun tangan. Namun sayang ia tidak bersedia. Sewaktu ia cabut pedang itu dari tanah, seperti dia telah mengubur diri sendiri ke dalam tanah. Poeng masih berdiri di sana bagaikan sukma gentayangan, memandangnya dengan dingin. Tiada pedang di tangan poeng, tanpa menggunakan pedang pun poeng tetap bisa membunuh orang. Dengan mengandalkan tangan kosong dia sanggup menghadapi bacokan golok Witian Bong yang cepat bagaikan kilat, sekarang tentu saja dia pun sanggup menghadapi serangan pedang Xiaohang dengan serasang tangannya. Xiaohang telah melancarkan tusukan, serangan itu tertuju ke arah jantung poeng, yaitu jantung Xiaohang sendiri. Karena tusukan yang dia lancarkan sama artinya seperti menusuk diri sendiri. Dari balik kilau cahaya pedang ia telah menyaksikan kematian titik cahaya pedang yang berkilauan tiba-tiba terhenti, terhenti persis di depan jantung poeng, ujung pedang telah menembus pakaian poeng yang berwarna putih. Poeng sama sekali tidak turun tangan, bahkan bergerak sedikit pun tidak. Pada saat terakhir itulah Xiaohang baru menarik kembali tusukannya, bahkan dia sendiri pun tertegun karena kejadian ini. Mengapa kau tidak membalas tak tahan tanyanya kepada poeng? Di saat dia bertanya kepada poeng, poeng pun sedang bertanya kepadanya, mengapa kau tidak membunuhku? Kedua orang itu tak ada yang menjawab pertanyaan lawan, karena mereka sama-sama mengetahui jawabannya. Persahabatan. Inilah satu-satunya jawaban. Pada saat bersamaan bukan saja ujung pedang telah berhenti, seluruh pergerakan yang ada di dunia pun seakan-akan ikut terhenti. Karena mereka telah sadar, peduli urusan orang lain akan berubah seperti apapun, mereka berdua tetap tidak berubah. Mereka masih tetap bersahabat. Sahabat sejati selamanya tak akan berubah jadi musuh. Cahaya lentera di atas tiang kembali bercahaya. Tiba-tiba poeng membalikan badan, mengawasi cahaya lentera yang mirip kerlipan bintang di kejauhan, lewat lama kemudian perlahan-lahan ia baru berkata, Pergilah, pergi ke bawah cahaya lentera itu, di sana ada seseorang sedang menantikan kedatanganmu, si Aung Hang tidak berkata lagi. Poeng pun tidak berkata lagi. Ada sementara persoalan memang tak perlu diutarakan, semua yang terindah di dunia ini memang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Mimpinya berada di Kang Lem. Kang Lem berada dalam alam impiannya. Cahaya lentera pun jauh bagaikan di Kang Lem, ada seseorang menunggunya di bawah lentera, sesosok manusia dan dua ekor kuda. Orang itu adalah Yang Kong, sedang kuda adalah Cihu. Baik orangnya maupun kudanya semua adalah sahabat karnya, sahabat sejati yang selamanya tak pernah akan berubah. Yang Kong hanya mengucapkan tiga patah kata, mari kita pergi cahaya bintang lebih jauh dari Kang Lem, tapi cahaya bintang dapat terlihat jelas, bagaimana dengan Kang Lem. Impiannya berada di Kang Lem, impiannya memang dipenuhi kepedihan dan kesedihan seorang perantau yang jauh meninggalkan desa kelahiran. Dia tak pernah dapat melupakan kepedihan dan kesedihannya ketika dengan berat hati meninggalkan Kang Lem. Kini dia akan segera kembali ke Kang Lem, tapi, mengapa hatinya masih dipenuhi kesedihan dan kepedihan? Yang Kong selalu berada di sampingnya, tiba-tiba ia bertanya, apa yang sedang kau pikirkan Kang Lem? Kang Lem tak lebih hanya susunan dua kata, tapi ketika mendengar dua kata itu, Yang Kong pun segera memperlihatkan mimik muka seperti orang sedang bermimpi, tiba-tiba ia mulai bersenandung, membawakan Bait Syair dari Li Utuntian. Konon Bait Syair ini merupakan persembahan Li Utuntian kepada San Hotoksei ketika berada di kolam cetong, di mana secara tak sengaja terbaca oleh Wangen Liang. Konon gara-gara Bait Syair itu pula akhirnya tentara Kim di bawah pimpinan Wangen Liang yang menyerbu wilayah Kang Lem. Memang harus diakui, inilah Bait lagu yang sangat indah, membuat mabuk yang mendengar, membuat mabuk pula yang mendendangkan. Lewat lama kemudian Xiao Hang baru menghela nafas, katanya, mereka yang belum pernah datang ke Kang Lem, pasti ingin berkunjung ke sana, tapi bila telah tiba di Kang Lem, kau akan sangat merindukan Lhasa, aku percaya, sekembaliku ke Kang Lem, bila tahu ada orang hendak pergi ke Lhasa, aku pasti akan menitipkan sedikit kue bunga kui dan gula-gula daun teratai, hidangan kecil dari Kang Lam untukmu, kata Xiao Hang sambil tertawa paksa, sekalipun kau tak dapat menikmati bunga kui dan bunga teratai dari Kang Lem, hidangan kecil itu mungkin bisa mengobati rasa rindungmu itu, yang Kong termenung sampai lama sekali, tiba-tiba dia ikut tertawa, kau tak perlu menitipkan hidangan itu kepada orang lain, senyumannya mendadak berubah sangat aneh, aku bisa pergi membeli sendiri, kau akan membeli sendiri, Xiao Hang belum menangkap arti perkataannya, mau beli di mana tentu saja beli di Kang Lem, kini Xiao Hang baru terperanjat, mau membeli sendiri di Kang Lem, jadi kau pun akan pergi ke Kang Lem yang Kong menganggu perlahan, dari balik pandangan matanya pun seolah muncul impian tentang Kang Lem, bahkan tersisip pula rasa murung karena suatu perpisahan. Xiao Hang menghembuskan nafas lega. Kau tak berakau ke sana, katanya, dapat ku lihat kau merasa sangat berat untuk meninggalkan Lasa, terlebih harus berpisah dengan sahabat-sahabatmu, aku memang merasa berat untuk berpisah dengan mereka, sahut yang Kong, tapi aku harus pergi ke Kang Lem, mengapa engkau yang minta aku mengantarmu, mintaku mengantarmu sampai Kang Lem, yang Kong menerangkan dengan sedih, seharusnya kau tahu, terlepas tugas apapun yang dia minta aku kerjakan, aku selalu menuruti semua perkataannya, sekali lagi Xiao Hang tertawa paksa. Mengapa dia minta kau mengantar sejauh itu? Apakah dianggapnya aku sudah lupa jalanan untuk pulang? Aku sendiri pun tak tahu mengapa dia minta aku mengantarmu, jawab yang Kong, tapi karena dia sudah meminta, maka aku pun harus mengantarmu sampai di Kang Lem, biar kau hajar aku dengan pecut pun aku tak berakau pergi dari sampingmu, dia pun ikut tertawa walau kelihatan sangat dipaksakan, karena dia pun seperti Xiao Hang, memahami maksud Po Eng. Po Eng memintanya untuk mengantar Xiao Hang karena tak lain ingin menjodohkan mereka berdua, setiap orang beranggapan bahwa mereka sudah merupakan sepasang kekasih. Xiao Hang termenung sampai lama sekali, tiba-tiba tanyanya lagi, setelah tiba di Kang Lem, apakah kau akan balik lagi benar? Tanpa berpikir panjang yang Kong langsung menjawab, peduli sampai dimanapun, aku pasti akan kembali lagi, mendadak tanyanya lagi, tahukah kau manusia macam apakah Po Eng itu? Dia adalah Toa Komu, dia adalah Toa Koku, tentu saja Toa Komu juga, yang Kong menghela nafas panjang, hanya sayang aku bukanlah adiknya kau, bukan Xiao Hang sedikit melengat, lantas kau adalah apanya aku adalah calon istrinya, kami berdua telah terikat petali perkawinan, Xiao Hang terperangah. Kembali yang Kong termenung sampai lama sekali kemudian baru berkata lagi, selama ini dia tak pernah membiarkan kau tahu akan persoalan ini, karena dia selalu mengira kau menyukai aku, dia tak ingin kau tertekan batinnya karena persoalan ini, Xiao Hang tertawa getir. Kembali yang Kong berkata, lagi pula dia selalu menganggap dirinya sudah terlalu tua, merasa tak pantas mengawini aku, selalu berharap aku bisa menemukan pasangan hidup yang jauh lebih baik, oleh karena itu, oleh karena itu dia minta kau mengantarku, mengantar sampai ke Kang Lem, Xiao Hang mewakilinya menjawab. Dia memang manusia semacam ini, selalu berpikir demi kepentingan orang lain, belum pernah memikirkan kepentingan sendiri, yang Kong tertawa getir, walaupun penampilannya selalu dingin dan kaku, dingin bagaikan bongkahan es, biarpun senyumannya mengandung nada pedih, namun terselit pula perasaan bangga, bangga karena poeng. Demi kau, dia tak segan ribut sendiri dengan rekan-rekannya, bahkan tak segan menjamin dengan nyawanya, kalau kau tak berakal membocorkan rahasia mereka, yang Kong menghela nafas panjang, tapi persoalan ini sampai mati pun tak nanti akan diakatakan kepadamu, sebab dia tak ingin kau memikul beban di hatimu, tak ingin kau berterima kasih kepadanya, Xiao Hang tidak berkata apa-apa lagi. Dia khawatir air mata yang sudah mengembeng di kelopak matanya keburu meleleh. Dia tak akan mengucurkan air mata secara mudah, perasaan terima kasihnya kepada seseorang pun tak pernah diucapkan begitu saja kembali lewat lama sekali, yang Kong baru berkata, peduli bagaimanapun dia bersikap kepadaku, sikapku kepadanya tak pernah akan berubah untuk selamanya, oleh sebab itu kemanapun kau pergi, suatu saat pasti akan kembali, sambung Xiao Hang. Yang Kong menatap pemuda itu dan bertanya perlahan, jadi kau memahami maksudku tentu saja paham, Yang Kong tertawa, dia benar-benar tertawa, senyumannya kembali secerah dan seterang sinar seng surya. Kembali dia menggenggam tangan Xiao Hang, kali ini dia menggenggam lebih kencang dan erat. Aku tahu, kau pasti dapat mengerti, katanya, aku pun tahu, dia tak akan salah melihatmu, kau memang merupakan sahabat karibnya, di saat mereka sedang tertawa paling cerah, paling gembira itulah tiba-tiba terdengar semacam suara keluhan yang amat menyedihkan. Bukan rintihan, bukan pula dengusa napas memburu, hanya seseorang yang berada dalam keadaan sangat menderita, sangat tersiksa maka akan memperdengarkan suara semacam ini. Suara itu sangat rendah, sangat jauh, seandainya bukan berada di tengah malam buta, apalagi di tengah gurun yang sepi, kemungkinan besar mereka tak akan mendengar suara ini. Tapi sekarang mereka telah mendengarnya. Tempat itu masih termasuk pinggiran gurun pasir, merupakan sebuah AC yang kini telah mengeringok. AC yang mengering, ibarat wanita cantik yang telah memasuki usia senja, tak akan dapat menahan ayunan langkah siapapun. Yang Kong mengajak Xiao Hang menelusuri jalan itu. Bukan saja karena amat jarang orang berlalu lalang di sini, dikarenakan pula orang lain tak akan menyangka orang yang begitu hafal dan menguasai situasi gurun pasir, akan melalui sebuah tanah AC yang tak berair. Tak berair berarti tak ada kehidupan, para pelancong pasti akan menghindari tempat itu. Pohonan hijau sudah mulai layu dan mengering, yang tersisa hanya sebuah gundukan tanah yang tetap kokoh, tetap duduk dengan pandangan dingin, menyaksikan perubahan yang terjadi di alam jagad ini. Suara yang mereka dengar ternyata berasal dari balik gundukan pasir itu. Di belakang gundukan pasir terdapat sebatang pohon kering, di atas pohon kering tergantung tubuh seseorang, seseorang yang seharusnya sudah mati sedari dulu. Siapapun itu orangnya, tak mungkin bisa hidup hingga sekarang setelah mengalami begitu banyak siksaan dan penderitaan. Mungkin dia bisa hidup hingga kini karena orang itu hanya separoh manusia dan separoh lainnya iblis. Ternyata orang ini tak lain adalah Tian Mo Giok Li, iblis langit gadis suci, Li Uhun Haun. Kalau bukan dikarenakan pakaiannya, nyaris Xiao Hang tak dapat mengenalinya sebagai Li Uhun Haun. Dia telah disiksa hingga tak berbentuk manusia, bahkan suara untuk merintih pun tak sanggup dikumandangkan, yang bisa dilakukan hanya memandang ke arah Xiao Hong dengan sorot mece minta belas kesehan, memandang dengan matanya yang merah darah. Dia tak ingin Xiao Hang menolongnya, sebab dia sendiri pun tahu tak mungkin dirinya dapat hidup lebih jauh. Yang dia inginkan hanya mati secepatnya. Xiao Hang memahami maksudnya, andai kata dia menghadiahkan sebuah tusukan, tindakannya itu justru merupakan sebuah tindakan bajik baginya, tindakan yang sangat berperih kemanusiaan. Namun dia tidak turun tangan, sebab dia sendiri pun tak tahu bagaimana harus berbuat. Bagaimanapun juga orang ini belum mati, tak seorang pun punya hak untuk menentukan mati hidupnya. Yang Kong telah membuang muka, dia tak tega menyaksikan lebih jauh. Mari kita pergi Xiao Hang enggan beranjak pergi. Sambil menghela nafas Yang Kong pun berkata, jika kau tak ingin menolongnya, tidak tega pula membunuhnya, mengapa tak mau pergi Xiao Hang sendiri? Pun tak dapat mengemukakan alasannya. Dalam waktunya manusia memang terdapat banyak sekali ungkapan perasaan yang sukar dijelaskan, oleh sebab itu hampir setiap orang seringkali melakukan perbuatan yang dia sendiri pun tak dapat menjelaskan alasannya. Xiao Hang hanya ingin melepaskan perempuan itu dari tiang gantungan. Yang Kong segera menarik tangannya, kau tak boleh menyentuhnya mengapa? Sebab bila kau menyentuhnya, maka orang lain akan tahu kalau kita pernah datang ke sini, tahu kalau jalan inilah yang kita tempuh, orang lain? Siapa pula orang lain itu? Kembali Xiao Hang bertanya. Yang Kong tak menjawab, karena orang lain telah mewakilinya menjawab, yang dimaksud orang lain adalah aku. Suara itu berasal dari belakang tubuh Xiao Hang. Bahkan Xiao Hang sama sekali tidak merasakan kehadirannya, tahu-tahu orang itu telah berdiri di belakangnya bagaikan sesosok roh gentayangan. Belum pernah ada orang tahu kapan da akan datang, belum pernah juga ada yang tahu kapan da akan pergi. Xiao Hang mengepal sepasang tinjunya, sampai ujung jari pun ikut terasa dingin membeku. Tapi dia sama sekali tidak merasa keheranan, sebab sejak awal dia sudah tahu, panca panah tak berakal melepaskan dirinya. Wajah panca panah sudah tidak dihiasi senyuman sehangat musim semi, penampilannya tampak begitu keras dan kokoh bagaikan emas, sinar matanya tajam bagai ujung gurdi. Dalam genggamannya masih terlihat gendawa, di pinggangnya tergantung pula anak panah. Kembali yang kong menghela nafas, ku sangka kau tak akan menduga bahwa aku hakal melalui jalanan ini, tak menyangka kau masih tetap berhasil menemukan kami. Lalu setelah tertawa getir, terusnya, tak heran setiap orang bilang bila panca panah sedang mengejar seseorang, maka keadaannya ibarat seekor anjin pemburu sedang mengejar seekor ayam, belum pernah sekalipun mengalami kegagalan, panca panah seolah sama sekali tidak mendengar apa yang sedang dibicarakan gadis itu, dia masih mengawasi Liu Aung Hun yang tergantung di atas pohon tanpa berkedik. Tiba-tiba tanyanya, tahukah kalian siapa yang telah melakukan semua ini terhadap dirinya? Memangnya kau tahu? Tanya yang kong, siapa lama sekali panca panah termenung sebelum akhirnya menyebut nama seseorang? Dia adalah Kim Ji-yu si tangan emas. Tangan emas? Siapakah tangan emas Kim Ji-yu? Bukan nama manusia tapi sebuah organisasi, organisasi yang dibeli Lu Sam dengan bayaran emas murni. Panca panah menjelaskan, Kim Ji-yu merupakan julukan mereka, sebelum ini mengapa? Aku belum pernah mendengarnya? Aku sendiri pun baru tahu belakangan, kata panca panah, Tiat Gi, Witi An Bong, Liu Hun Hun, mereka adalah anggota organisasi ini. Kalau Liu Aung Hun adalah anggota organisasi ini, mengapa mereka bersikap begitu keji terhadapnya? Mungkin saja yang kong tidak mengetahui alasannya, tapi Xiao Hang tahu. Karena dia pernah mengkhianati mereka sewaktu berada dalam tenda berbulu elang berwarna hitam, dia minta setiap rekannya meninggalkan sebelah tangan. Sekarang Xiao Hang baru paham, apa sebabnya waktu itu Po Eng melepaskan Liu Hun Hun begitu saja. Rupanya dia telah memperhitungkan secara tepat bahwa rekan-rekannya pasti akan melakukan balas dendam terhadapnya. Meta panca panah mulai berkerut kencang, tapi sinar matanya bertambah tajam, tiba-tiba ujarnya sambil tertawa dingin, sungguh tak disangka ternyata mereka masih tinggal di sini dan belum pergi, kembali yang kong bertanya, mereka sengaja menggantung tubuh Liu Hun Hun di sini, apakah perbuatan itu sengaja dilakukan untuk menakut-nakuti kita tapi dengan cepat ia jawab pertanyaan sendiri, sudah pasti begitu, maka dari itu kau harus secepatnya pergi mencari mereka, tunjukkan sedikit kehebatanmu kepada mereka, kembali dia menarik tangan Xiao Hang, menariknya menuju ke tempat di mana kuda mereka dilepas. Kita pun harus segera pergi, tapi panca panah segera menghalangi jalan pergi mereka, melintangkan gendawa di tengah jalan. Kau boleh pergi, tapi dia tetap di sini, buat apa dia tetap tinggal di sini yang kong sengaja berlagak pilon, apakah minta dia menemani meminum arak? Bukan sebenarnya pertanyaan ini tak perlu dijawab, tapi panca panah tetap menjawab, bahkan menjawab dengan nada serius dan sungguh-sungguh. Kembali yang kong menghela nafas. Aku pun tahu, tentu saja kau tak akan minta dia untuk menemani meminum arak, kau tak pernah minum arak sewaktu hendak membunuh orang, panca panah mengakuinya, hawa napsu membunuh telah mencorong keluar dari balik matanya. Kalau sudah tahu, buat apa kau bertanya lagi, karena aku berharap kau hanya memintanya menemani meminum arak, sikap yang kong pun berubah jadi serius dan bersungguh-sungguh, karena kau tak akan mampu membunuhnya, panca panah tertawa dingin. Aku memahami maksudmu, katanya, kalian berdua boleh turun tangan bersama, asal dapat membunuhku, kau boleh membawa dia pergi, kemudian sepatah demi sepatah tambahnya, hanya setelah berhasil membunuhku, kau baru dapat membawanya pergi, kau keliru besar, sekali lagi yang kong menghela nafas, pada dasarnya kau sama sekali tidak memahami maksudku, aku tak pernah berniat membunuhmu, tapi kau pun tak nanti bisa membunuhnya, kalau tidak, kalau tidak kenapa tukas panca panah, ketika dia ingin pergi, tak seorang pun dapat menghalanginya, begitu pula dengan aku, di saat aku hendak membunuh orang, tak seorang pun dapat menghalangiku juga, tangan kanannya telah menggenggam gendawa emas. Kemudian dengan jari terunjuk dan jari tengah tangan kirinya menarik sebatang anak panah. Kecuali kali ini dia masih dapat menghindari kelima batang anak panahku, kini gendawa emas telah dipentang, anak panah telah disiapkan, Goho Asin Ciam yang selalu tepat sasaran telah siap melepaskan anak panah mautnya. Mendadak yang kong berteriak, aku pun tak tahu apakah dia sanggup menghindari anak panahmu atau tidak, tapi aku tahu, jika panah itu kau lepaskan, maka yang mati terpanah bukan hanya dia seorang, kau ingin menemaninya mati ejek panca panah sambil tertawa dingin.